Halo, jumpa lagi bersama saya Wirawan di channel Kalisdia Rada Plus Sesuai konten terbaru, Mimin kali ini akan bahas alur cerita yang pernah tayang kedua kali dengan judul yang sama Siapa lagi? Simbi House, Sky Goblin, Pensut The Great Jumur Gun Film ini dirilis tanggal 19 Desember 2019 Belum diketahui synosis dari film ini Namun, serial ini tentu menceritakan bagaimana pertarungan adu ilmu antara Sky Goblin dengan Great Jumur Gun Yang dibantu pula oleh Simbi dan teman-temannya Bagaimana kisahnya? Langsung saja, tonton dulu sampai habis Film dimulai dengan suasana orang yang sedang menambang minyak di dasar laut Semua berjalan normal tanpa hambatan Hingga tiba-tiba pemantau melihat ada naga hitam yang menyeram tambang minyak tersebut Dan mereka kehilangan sinyal Di tempat lain, terdapat sepasang kekasih yang ngobrol di kapal pesiar Si cowok bertanya ke ceweknya Apakah kamu mendengar bahwa ada kejadian mauk laut yang akan menyerang kapal yang belayar? Lalu, si cewek menjawab bahwa bagaimana jika mauk tersebut menyerang kapal ini Baru berbincang-bincang Tiba-tiba ada ikan laut rasasa ingin memasah si cewek Ketika akan memangsa dari dasar laut muncul naga hitam tadi membunuh ikan tersebut Dengan alasan dia yang akan memakan semua orang di kapal tersebut untuk menambah kekuatannya Sain berganti Tolian di rumah hari dan keluarga sedang santai menikmati liburan sekolah Duri berkata bahwa dia ingin berlibur ke luar negeri seperti temannya Terlihat ibu berat ingin menerima rahiwan anak-anaknya Yang lucu itu Si ibu jujur bahwa ternyata ayah popia ketinggian Jadi tidak berani pesawat terbang Sang ayah yang tidak sengaja mendengar terbangun dari tidurnya Selanjutnya ada Kang Lim yang diserang oleh elang tadi ketika berjalan di tengah hutan Ketika ditanya siapa elang tersebut Tiba-tiba elang itu pergi Sang selanjutnya terlihat keluarga Hari yang sedang makan bersama Ayah membuka pembicaraan dengan bertanya apakah mereka ingin berlibur ke luar negeri Ketika tahu ayahnya popia Hari dan Duri berkata tidak ingin berlibur Namun ayah membuat mereka kaget dengan menunjukkan tiket dan resep paksi hotel yang sudah ia beli Mereka pun bercanda dan senang Tapi perasaan ibu masih tidak enak dengan apa ayah yang putuskan Kita kembali ke Kang Lim yang sudah sampai di depan rumahnya Ibunya yang melihat banyak luka di wajah Kang Lim Bertanya apa yang akan terjadi Kang Lim menjawab bahwa dia di perjalanan diserang oleh burung dengan pemata biru di lehernya Setelah masuk ibu menceritakan bahwa burung tersebut bisa saja adalah Garuda Ibu bercerita tentang ular besar bernama Jokofgan Ia katanya tertidur di samudera dan beberapa ratus tahun lalu Jomurgan terbangun dan menerang bumi Tetapi konang katanya ketika ada Jomurgan maka ada penahu yaitu Garuda sang penguasa Sakrawala Jika benar yang menyerah Kang Lim adalah Garuda maka dunia ini sedang berada pada masalah yang besar Sain berlanjut yang memperlihatkan istana Goblin diserang oleh ular naga hitam tadi Mereka semuanya menjadi batu Kita kembali keluarga hari yang sudah berada di bandara untuk naik pesawat Ibu bertanya kembali apakah ayah yakin dengan pedenya Dia berkata dia sudah tidak bobia lagi Tapi tiba-tiba ketika pesawat mau terbang Bobi ayah kembali ke kampung dan membuatnya seisi pesawat tertawa Lanjut ke Goblin terbang yang sedang dikejar oleh naga hitam Untungnya dia berhasil kabur dan tidak sengaja jatuh di pasar di sayap pesawat yang dinaiki Hari Danduri Hari Danduri yang melihat tersebut meminta bantuan kepada Gembi dan Simbi untuk mengecek siapa itu Simbi dan Gembi menunjukkan ekspresi seperti mengendali Goblin tersebut Simbi dan Gembi ingin segera menolong maku tersebut Mereka berencana menggunakan kekuatan untuk menolong dan menyembuhkan di bagasi pesawat Sain berganti ke Kang Lim dan ibunya yang tiba-tiba diserang oleh Garuda Lagi-lagi di Garuda berdi dan menghilang Ibu Kang Lim berkata bahwa Garuda tersebut sengaja menemui Kang Lim untuk membantu mengalahkan jatuh dan yang bangkit Kita kembali ke hari Danduri, Simbi dan Gembi Mereka berhasil membawa mahluk tersebut ke bagasi bahwa pesawat Gembi berbicara bahwa dia adalah mahluk sepertinya Hanya saja berasal dari langit Dia berkata bahwa ada bantuan yang tulis mahluk sepertinya Ketika Danduri mau minum soda yang dia ambil dari pesawat Malu ulangin ia itu bangun dan merobos soda tersebut Simbi yang melihat mahluk tersebut menyukai soda Merampas semua soda Duri dan Duri menangis Setelah pulih, mahluk tersebut bercerita dengan memperagakan apa yang terjadi sehingga ia terdampak Namun tiba-tiba, pila pesawat melihat banyak mahluk terbang yang ternyata adalah pasukan dari Jokmurgan Makhluk tersebut masuk ke dalam pesawat Awalnya mereka terlihat lucu dan mengemaskan Hari dan Duri juga ke atas untuk mengecek apa yang menyebabkan mahluk yang jatuh tadi menjuk ke arah atas Tapi lama-kelamaan mereka tampak sangat aneh dan semakin menyenangkan Awalnya mereka menggigit orang-orang dan barang seperti handphone Bahkan ada satu mahluk yang masuk ke ruangan kemudi dan merusak ala kendali pesawat Tambah lama, mahluk tersebut berubah hujun menjadi sangat seram dan bertambah besar Mereka membuat semua orang yang ada di dalam pesawat tertidur Untungnya ayah Hari dan Duri berhasil sembunyi dari sihir mahluk tersebut Terlihat dari beberapa mahluk yang ingin menyeram mahluk terbang yang jatuh tadi Tampaknya bahwa mereka sedang mengincar Gembi meminta Simbi memanggil Kang Lim untuk membantu Sendakan Gembi berjaga di sana untuk melindungi mahluk terbang yang jatuh tadi Berpindah ke Kang Lim yang sedang melawan Garuda untuk menunjukkan kemampuannya Tiba-tiba saja Simbi muncul dan bertanya tentang Garuda Dia segera meminta Kang Lim untuk membantu Hari yang sedang terjebak Tetapi Kang Lim masih ingin menandukan Garuda Kang Lim berhasil menaiki Garuda dan menyakinkannya untuk menyatukan kekuatan Hal tersebut berhasil membuat Garuda yakin pada Kang Lim Kembali ke Gembi yang perisanya mulai hancur Ketika dia akan diserang tiba-tiba Kang Lim dan Simbi datang bersama Garuda Di sini Kang Lim sudah menyatukan kekuatan dengan Garuda Mereka berhasil memukul mundur semua mahluk tersebut Mereka semua masuk ke dalam portal yang ternyata ada naga hitam tadi Dan benar saja naga hitam tersebut adalah Jomurgan Gembi menyusun rencana agar Hari Duri dan mahluk terbang tadi ikut membantu Kang Lim Sedangkan Gembi melindungi pesawat Di sana mereka akan melawan Jomurgan Jomurgan akan melenyapkan dunia dan meminta mereka untuk menyerahkan mahluk terbang tadi Mereka dikejar-kejar oleh pasukan Jomurgan Mereka berhenti di depan istana mahluk langit Setelah masuk ke dalam istana mahluk terbang Tadi duduk di singa sana Dan mengeluarkan sebuah benda bernama Aurora Ternyata mahluk langit tersebut adalah pangeran mahluk langit Tiba-tiba Jomurgan menyerang mereka dan mereka terikat tidak bisa bergerak Bahkan Garuda juga terikat oleh serangan Jomurgan Kang Lim berusaha menyerang namun usahanya tetap saja gagal Jomurgan meminta mereka menyerahkan Aurora Jomurgan bercerita bahwa Aurora ada sumber kekuatan Dan dia terkurung di dasar samudera Dan dia ingin merebut Aurora kembali Dia juga ingin merebut pangeran mahluk langit yang ternyata namanya adalah Jubi Sigat cerita Jomurgan berhasil mendalam Jubi dan Aurora Dan berhasil meminta Jubi membuka Aurora Tapi Jubi sebelum masuk memberi isyarat dengan bergoyang lebah Yang bermaksud agar mereka menyerang Jomurgan dari dalam Mereka semua akhirnya masuk ke dalam tubuh Jomurgan Dibantu kekuatan dari Simbi Dia menemukan Jubi di dalam perut Jomurgan Tapi Jubi belum sadar Duri mempunyai ide untuk memberikan minuman soda Akhirnya ke AGM muncul Jubi pun tersadar Setelah sadar Jubi menunjukkan kekuatan dari Aurora Dan berhasil menyerang Jomurgan Disini Jubi sudah bisa bicara seperti orang normal Petarungan sengit dimulai Mereka bertarung dengan penuh kekuatan Duri mengeluarkan bola mahluk laba-laba Laba-laba berhasil mengikat Jomurgan Namun Jomurgan bisa mengalahkannya Kirian Hari mengeluarkan bola mahluk herut Herut yang kuat berhasil memukul Jomurgan Namun kekuatan masih belum cukup Akhirnya Jubi memberikan kekuatan petir ke Heron Dengan sengit Heron berhasil mengalahkan Jomurgan Dan Jomurgan pun lenyap Mereka mengairi pertempuran dengan kemenangan Dan pangeran pun berkumpul lagi bersama rakyatnya Ayah juga bahagia bertemu dengan Hari dan Duri Di air sesain ketika Gembi mereset semua ingatan Ayah Hari terbangun secara tiba-tiba Dan pesawat sudah sampai di tujuan Atau kredit Jubi sedang santai layang seorang pangeran Senakan prajurit mulai renovasi Dan film pun selesai Itulah cerita simbi khas Sky Goblin Versus The Great Jomurgan Jika ingin unonat atau sesuatu Silahkan tulis komentar di bawah